Ya kan ada pemilu lagi Pak, Pak Jokowi kan nggak bisa lagi jadi presiden Karena udah dua periode Pak ya Nah yang cocok jadi presiden 2024 menurut Bapak siapa? Pas aja di hadik Jadi saya nggak perlu komentar banyak-banyak, pas aja di hadik Dia yang satu di hadik Kalau menurut Mas gimana? Teribadi gitu loh Teribadi Gimana? Senang ketoprak nggak Pak? Ya saya suka ketoprak Bapak aslinya dari mana? Aslinya dari Jawa Jawanya Jawa mana Pak? Dari Banyumas Oh Banyumas Jawa Tengah ya? Jawa Tengah, Pak Pertol Purwoperto Ini kayaknya yang jualan ketoprak ini juga dari Purwoperto ini? Tidak, Turki Oh dari Turki Ini dari Turki Turunan Kidul Turunan Kidul ya? Kalau Bapak Turki juga tuh turunan Kidul Tertugal, Tertegal jadinya Saya Kayla dan please subscribe New Inspiration Channel Ternyataan ya Udah lama tinggal di Jakarta Pak? Udah, udah lama Bapak namanya siapa Pak? Saya nama saya Nama saya Sanin Kalau profesinya pekerjaannya apa Pak? Siasa Sebasta aja Tapi suka makan ketoprak Nah ini ketopraknya udah jadi nih Ketopraknya pakai ketupat ini Pakai bihun ya Siap dihidangkan kepada para pelanggan Ya Kalau kira makan pakai masker bisa nggak nih? Bagaimana? Makan pakai masker bisa nggak? Bisa Tapi caranya ya saya nggak tahu caranya Bisa Pak? Bisa ya? Bisa Tapi ditebusin dulu maskernya Bagaimana caranya? Ya ditebusin nggak disopek dulu Jadi maskernya disopek ya Ini penggemar ketoprak ini? Saya yang ada yang disiapkan Jalparut Orang Banyumas itu Kalau mutik itu yang dicari di kampung Makanannya apa? Ciri khasnya ya Ketopan Banyumas Menduan Banyumas Ya Ciri khas daerah ya Kenapa Pak? Ketuk goreng Baja Sokaraja Apa itu? Itu ketuk goreng Sokaraja Ciri khas wilayah Produk sana ya Di wilayah Banyumas Itu ketuk goreng itu Viral Itu ngangenin ini Pak ya? Ya Itu Alolah yang favorit Buat Kita mudik ya Nah kemarin Bapak mudik nggak Pak? Oh nggak Kenapa? Ya emang lagi di Lockdown ya Keluar wilayah ya Gitu ya Jadi mungkin harus di Jakarta Mungkin antara Belum ada Bapak setuju dengan Adanya peraturan PSPB ini? Ya Ya itu Kalau memang udah Peraturan perpintah Ya pasti setuju aja ya Karena itu Ya mungkin Salah satunya Untuk mengurangin Seperti Di pembah virus itu ya Dan Perkecil ya Kota Apa Penambahan Apa yang Jadi Untuk Penyakit gitu ya Jadi Mungkin itu udah Ya harus dilaksanakan ya Pak Seperti itu ya Pak Ya pasti Nah Bapak kan berasal dari Jawa Tengah ya Pak ya Bapak kenal nggak Dengan nama Gubernur Jawa Tengah Pak? Oh kenal Siapa Pak? Ganjar Nama lengkapnya? Ganjar Pranowo Itu orang Purbalingga itu Pak Oh orang Purbalingga Orang Purbalingga Orang daerah saya Oh tak pikir satu kampung Dengan Bapak Satu kabupaten ya Pak Satu kabupaten Menurut Bapak Pak Ganjar Pranowo Orangnya gimana Pak? Ya bagus Ya buat memimpin bagus ya Artinya Dipilih oleh rakyat itu kan Berarti di bagus Pak Iya kan Untuk memimpin daerah Setempat Ya jelasnya Polingnya dia terbaik Makanya dipilih Itu pun jadi Pemimpin daerah ya Jelas Punya Ini yang tinggi ya Ini integritas Untuk daerah Ataupun protokologram Kecatraan Rakyat Cairah setempat ya Ya bagus Mungkin visinya Lebih banyak Kayak Mulai itu ya Ya Nah kalau Bapak menilai Pak Ganjar Kalau pribadinya gimana Nah kalau Bapak menilai Pak Ganjar Kalau pribadinya gimana Apa orangnya Pak? Kalau saya menilai Pak Ganjar Bagus ya Kalau saya baik Bagus-bagus aja sih Ya mungkin Untuk Apa ya Untuk Sebagai pemimpin Mungkin yang terbaik ya Yang ditunjukkan buat Apa Rakyatnya Ataupun Warganya ya Kalau orang-orang di daerah itu kan Harus membawain Seluruh Jawa Tengah Ya Nah waktu itu Waktu pilkada di Jawa Tengah Bapak nyobles Ya Bapak? Oh waktu di Jawa Tengah Saya Kebetulan Saya mau di Jakarta ya Oh KTP Udah Jakarta Jakarta Jadi Ya mungkin Dukung aja ya Istilahnya Untuk Pemimpinnya Yang terbaiknya Boleh dipilih oleh Masyarakat Tengah Tengah Kalau Waktu pemilihan Gubernur Jakarta Bapak 2017 itu milih Siapa Bapak? 2017 Oh saya Nggak milih Nggak milih? Nggak Kenapa? Nggak milih Ya mungkin Ya kerangnya pilihan Kalau nggak ada yang Dipilih Nggak ada yang cocok juga Oh nggak ada yang cocok Tapi waktu Pilihan 2019 Bapak nyoblos? Iya nyoblos Waktu itu Milih siapa Bapak Antara Pak Jokowi Dengan Pak Prabu? Itu pilihan hati ya Siapa ya Pak Pulitri Milih Pak? Ya milih Jokowi Siapa? Ya milih Jokowi Kenapa Bapak milih Pak Jokowi? Jokowi itu kan udah dua periode Jadi pengablinya bagus Jika di negara Jadi di hati Jadi di hati Emang Pemimpin Jokowi Waktu 2019 Bapak milih siapa? Kalau saya Jokowi Kenapa Pak? Pas aja di hati Jadi saya nggak perlu Komentar banyak-banyak Pas aja di hati Yang satu di hati Kalau misalnya nanti 2024 2024 ya Kan ada pemilu lagi Pak Pak Jokowi kan nggak bisa lagi Jadi presiden Karena udah dua periode Pak ya Nah yang cocok jadi Presiden 2024 Menurut Bapak siapa nih? Pemilihan yang akan datang itu kan Kita harus lihat figur ya Siapa calon-calon Kalau memang calon-calon yang Bisa Baik ya Buat dipilih oleh kita Ya nanti kita Tergantung calon di jantung Oh lihat figurnya Nah Bapak ingin figurnya Seperti apa? Atau seperti siapa? Bisa kejateraan rakyat Dan tidak banyak Masalah untuk Negara ya Artinya Yang bisa memimpin Menjadi rakyat Indonesia Makmur Jatuh Raja Kalau menurut Bapak Syarat-syarat Calon Presiden 2024 Yang seperti apa Pak? Bapak maunya Pak? Yang penting Harus yang lebih baik lagi Gitu Ada yang Bapak ingat Siapa orangnya? Waduh saya nggak bisa Pak Yang penting Sekiranya masyarakat nyaman Yaudah Kalau misalnya Pak Ada orang mencalonkan Pak Ganjar Jadi calon Presiden 2024 Kira-kira cocok nggak Pak? Oh ya cocok Kalau menurut Mas gimana? Pribadi gitu loh Pribadi Sandi Sandiagauno Kenapa Sandiagauno? Ya Orangnya masih muda Rumusaha Terus apalagi? Ya sekarang kan dia aktif di apa? Yang bantu-bantu sembako itu Oh selama covid ini ya? Kalau Pak Ganjar kan juga aktif tuh turun ke bawah Untuk sembakonya Ya itu ditampilkan itu kan AQGD Oh jadi karena Sandiagauno Laki duit sendiri gitu Mungkin Ya berarti Kalau Pak Ganjar Yang ada Dicalonkan Dicara presiden Karena ini Demokrasi ya Ya artinya Pilihan rakyat Yang menentukan Dia pasti Yang pilihan rakyat ya Kenapa Pak Kenapa Pak Ganjar cocok Jadi calon presiden 2024 Ya kalau Pak Ganjar mungkin Udah teruji ya Dalam pemimpinannya Satu Dantar lain Itu ya sudah Pernah memimpin Dijabat dari pimpin daerah Ya gubernur ya Karena sudah punya alaman Kenerja Yang berbaik Harapan Bapak Untuk Indonesia ke depan Gimana nih Pak? Indonesia ke depan Lebih lagi Lebih lagi Dan lebih Demokratis Gimana? Setuju gak Mas? Setuju gak? Setuju Setuju Setujuoka